Halo teman-teman, welcome to JMScope Tidak ada yang pernah tahu kapan maut akan menjemput Maut bisa datang kapan saja Tak tok kecuali saat kejayaan dan popularitas sedang dimiliki Seperti halnya yang dialami oleh para musisi papan atas Pada episode kali ini, gue akan ngebahas tentang musisi-musisi legendaris yang meninggal karena kecelakaan Tapi, just for disclaimer, konten ini tidak bermaksud untuk membangkitkan luka lama Melainkan, bisa jadi untuk pengingat untuk kita untuk mendoakan mereka Oke? So, kita langsung masuk ke yang pertama Yang pertama ada Cliff Barton Cliff Barton adalah pemain bass Metallica pertama kali Dia lahir pada tanggal 10 Februari di San Francisco Gue kutip dari allmusic.com Di era 90-an tuh, Metallica jadi fenomena heavy metal nih Karena musik-musik yang telah mereka ciptakan Dan Cliff Barton menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam penciptaan lagu mereka Selain itu, Doi juga berpengaruh untuk arah tujuan band Dan juga fashion style mereka di atas panggung Nah, hal ini bisa kalian lihat di fashion style mereka di atas panggung tuh Beda banget sama band-band lain di era itu Metallica tuh jauh dari kata glamour, men Mereka identik dengan celana jeans robek Kaos band Dan juga rambut gonrong yang ngurakan Sementara pada waktu itu band-band metal saat itu Banyak yang memakai make up Bernyanyi tentang pesta Dan bahkan lirik-liriknya tuh pop banget gitu ya sebetulnya Yang artinya saat itu, Metallica adalah band anti-mainstream Baik dari segi musik maupun segi fashion Nah, kalo ngomongin soal permainan bass Masih gue kutip dari allmusic.com Cliff ini punya style sendiri cuy Jadi dia sering banget ngisi lead pake bass Udah gitu ditambah pake efek distorsi Hal inilah yang membuat Lars Ulrich, drummer Metallica, dan juga James Hetfield Fokalsnya Metallica, tertarik untuk merekrut Cliff Barton Kalian bisa dengerin lagunya Metallica yang judulnya Anastasia Nah, disitu sih Cliff tuh ngisi solo bass, men Keren banget Gue kutip dari jalurmusik.id Nah nih, kalo kalian mau baca artikel-artikel keren Atau artikel-artikel ter-updude tentang musik Kalian bisa kunjungi website www.jalurmusik.id Jadi kematian Cliff Barton ini terjadi ketika Metallica sedang melakukan tour di Eropa Tengah Jadi di dalam perjalanan menuju Sweden pada tanggal 27 September 1986 Bis yang ditumpangi oleh Metallica ini mengalami kecelakaan Dimana bis tersebut tergelincir karena es lalu terguling Dan Cliff saat itu sedang tertidur pulas dan posisinya berada di dekat jendela Ia terlempar keluar jendela terus tubuhnya tertindih oleh bis tersebut Wow, serem banget Cliff Barton pun meninggal di lokasi kejadian Gue kutip dari kumparan.com Jadi semua personil Metallica setelah kejadian itu sangat terguncang banget Hetfield, Ulrich, dan Kirk Hammett Kayak gak tau gimana caranya harus melanjutin Metallica tanpa Cliff Barton Karena sosok si Cliff ini penuh karisma Dan juga berbakat banget dalam bermain bass cuy Di dalam wawancara bersama MTV di tahun 2007 James Hetfield menjelaskan betapa terpukulnya dia kalo mengingat kejadian itu Jadi dia bilang, aku melihat bus berada tepat di atas tubuh Cliff Aku melihat tulang kakinya mencuat keluar Aku sangat ketakutan Sampang ngemudi bus berusaha mengambil selimut yang berada di bawah jasad Cliff Lalu aku berkata, jangan lakukan itu Aku sungguh-sungguh ingin membunuh sampang ngemudi bus Aku tak tau apakah dia mabuk atau busnya emang tergelincir karena es Yang aku tau, sopir bus itu masih hidup dan Cliff tidak Bersama Metallica, Cliff telah menciptakan 3 album Yaitu Kill Them All, Ride the Lightning, dan juga Master of Puppet Gimana menurut kalian tentang kematian Cliff Barton ini? Komen di bawah Next! Musisi berikutnya yang meninggalkan kecelakaan adalah Made Indra Kabar mengejutkan datang di akhir Maret tahun 2018 Gue kutip dari Kompas.com Pemain bus band Nafikula Indra Made atau Made Indra Mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya Sakah, Sokowati, Gianyar, Bali Pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret tahun 2018, dini hari Nah, kecelakaan itu menimpa Made dan calon istrinya, Afi Dan kecelakaan itu terjadi ketika mereka sedang di perjalanan pulang Setelah Made Indra tampil bersama Nafikula di daerah Ubud Gue kutip dari Kompas.com Robi, sang vokalis Nafikula Menggambarkan Made sebagai sosok orang yang urakan Tapi paling apa adanya Dan dia adalah orang yang paling lembut hatinya Dan juga less politik Nah, Indra Made ini memulai karirnya di Nafikula Sejak awal mula pertama kali Nafikula berdiri Yaitu pada tahun 1996 Gue kutip dari Nafikula Music.com Nafikula ini adalah band grunge asal Bali Yang dikenal juga dengan sebutan The Green Grunge Gentleman Kenapa demikian? Karena mereka sangat aktif di dunia aktivisme sosial dan juga lingkungan hidup Mereka mengangkat isu-isu sosial dan perubahan ekologi di seluruh belahan dunia Sebagai inspirasi untuk lagu-lagu mereka Dan, 8 bulan setelah kepergian Made Indra Nafikula merilis album yang berjudul Earthship Gue kutip dari kompas Dadang Sunyoto Alias gitarisnya Nafikula Dia bilang, semua rekaman bus sudah Made selesaikan Persis 1 hari sebelum kecelakaan itu terjadi Nah guys, kebetulan Pas kejadian ini terjadi tuh Gue lagi stay di Bali Dan ketika gue liat beritanya pagi-pagi Sumpah, gue shock banget Karena kebetulan gue nonton cuy Nafikula malam sebelum kejadian itu Dan pas pagi-pagi ngebaca berita itu Dan ketika ngeliat fotonya Parah sih Mari kita doakan Made Indra Supaya Bli Made tenang disana ya Bersama Arfi Amin Next! Musisi legendaris berikutnya yang meninggal karena kecelakaan adalah Andi Liani Nah, Andi Liani ini adalah seorang musisi rock Yang populer banget di tahun 90-an Lagu yang menjadikan dia terkenal Adalah lagu dia yang berjudul Sanggupkah Yang berada di album pertama dia Yang berjudul Mystery Ukuti dari kompasiana.com Awal karir musik Andi Liani ini Dimulai ketika dia terpilih sebagai Vokalis terbaik di acara Jarum Fiesta Music Festival Pada tahun 1988 Nah, kala itu dia tergabung di Sivas Band Yang beranggotakan Pai Dan juga Indra Kadarsi Dia juga pernah bergabung di Band Zetliar Dan telah menciptakan lagu yang berjudul Bumi Bergoncang Yang berhasil nangkering di album kompilasi Indonesian Rock and Metal Di tahun 1990 Bahkan ya, kalau kalian belum tahu Andi Liani ini adalah mantan vokalisnya Sleng Formasi awal Kemudian setelah itu dia juga bikin band lagi Bareng Pai, bareng Once Bareng Ronald Fristianto Nama bandnya adalah Farga 727 Dan mereka sempat ngeluarin mini album Yang judulnya Seribu Anan Gue kutip dari popgrid.id Jadi men, klok sana, sini, dalam bermusik Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bersolo karir Dan akhirnya dilirik oleh salah satu record di Jakarta Yaitu Wins Record Kemudian dia bikin album yang judul mystery Yang notabene album ini adalah album solo karir pertamanya dia Yang akhirnya meledak di pasaran men Dan berkat album mystery Gue kutip dari tribunews.com Andi Liani ini mendapatkan 3 penghargaan sekaligus gokil 3 penghargaan tersebut adalah 3 penghargaan di BASF tahun 1993 Yang kini namanya berubah jadi Anugrah Musik Indonesia atau Amy Awards Nah, penghargaan yang pertama adalah penghargaan untuk kategori The Best Selling Album Yang kedua adalah penghargaan untuk kategori pendatang baru terbaik Dan yang ketiga adalah penghargaan untuk kategori Vokalis Rock Alternative Indonesia Andi pun menciptakan rekor untuk penyanyi yang berhasil merauk 3 penghargaan sekaligus dalam satu malam Nah, ini adalah sesuatu yang belum pernah penyanyi-penyanyi lain dapatkan Masih gue kutip dari kompasiana.com Atas keberhasilannya itu, ia menerima trofi emas murni Bonus rumah, mobil, serta trip BASF ke Amerika dan ke BASF Toronto, Kanada Dimana nama Andi Liani sebagai musisi Indonesia Ditorehkan dengan tinta emas oleh produsen Pita Kasih tersebut atas prestasi yang telah dicapainya Tapi sayang, karir Andi Liani di Belantika Musik Indonesia gak berumur panjang Bukan karena karirnya jelek atau kasus-kasus lain yang menimpa dia Melainkan di tanggal 25 Juli tahun 1995 Andi Liani dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan mobil Sedih banget ya, lagi berada di puncak popularitas Kemudian ada insiden kecelakaan lalu meninggal Gimana menurut kalian? Komen di bawah Sudah 25 tahun sosok Nika Ardila telah meninggalkan kita Keluarganya dan juga para penggemarnya Nika dikenal sebagai salah satu penyanyi legendaris di Indonesia Wanita yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1975 ini Meninggal dunia karena kecelakaan mobil pada tanggal 19 Maret tahun 1995 Menurut gue, she was the prettiest girl in Indonesia Setuju gak? Duh itu cantik banget cuy Gue kutip dari Merdeka.com Jadi sebelum terkenal tuh emang si Nika Ardila ini Sudah berkarir di musik dan nyanyi dari panggung ke panggung sewaktu dia kecil Keserisan Nika dalam menjajaki dunia tarik suara Membawanya menjadi juara harapan satu di lagu pilihanku TFRI Dan menjadi juara festival pop singer Hapmi di kota Bandung Dan menariknya saat itu usia Nika Ardila masih 10 tahun Keliatan gak nih mic gue nih? Jangan sampe gue dikompelin lagi nih sama netizen Nah meski sudah sering kali menjuarai berbagai macam perlombaan Nika Ardila ini tetap berusaha Menunjukkan kemampuan bernyanyinya kepada dunia Setelah mengikuti berbagai macam festival musik Akhirnya Nika Ardila ini bertemu dengan salah satu produser yang keren banget saat itu Yaitu Om Deddy Dores Karirnya sebagai penyanyi profesional dimulai sejak dia ketemu Om Deddy Dores Kepopularitasan Nika Ardila mulai naik ketika Nika Ardila meluncurkan album pertamanya Yang berjudul Seberkas Sinar pada tahun 1989 Gue kutip dari Merdeka.com Album tersebut laku sebanyak 500 ribu kopi Dan kemudian di tahun berikutnya Nika Ardila meluarin album lagi Yang berjudul Bintang Kehidupan Dan lo tau album itu laku berapa banyak kopi? Album Bintang Kehidupan laku sebanyak 2 juta kopi cuy Album inilah yang mengantarkan Nika Ardila ke puncak popularitas dan kejayaannya sebagai penyanyi Bahkan dia sempat dijeluki sebagai Ratu Rocky Indonesia Worth it sih menurut gue Nah tapi ya belum lama ini tuh ada kabar baru cuy tentang Nika Ardila Ini agak ke mistis-mistis gitu ya Gak apa-apa lah ya Gue kutip dari intip seleb Caaay sering intipin saya liat nih Jadi menurut Om Deddy Dukun ya Meli Guslow tuh dulu pernah kesurupan arwahnya Nika Ardila cuy Kejadiannya adalah ketika Meli Guslow sedang ngelayat ke rumah Almarhum Nika Ardila Nah mereka berdua ini kan emang sahabatan ya Sama-sama dari Bandung Si Om Deddy ini juga ada di lokasi kejadian tersebut Makanya dia bisa nyeritain hal ini Jadi dia bilang sekitar habis maghribnya Teh Meli tiba-tiba jatuh pingsan Terus kayak kesurupan gitu Sampai setelah zan subuh cuy Lumayan lama nih kesurupannya Saat itu orang-orang di sekitar termasuk Om Deddy Dukun Bingung Ini si Teh Meli kok udah dipencet segala macem gitu ya Gak keluar-keluar Sampai akhirnya ada satu momen Teh Meli tuh kayak ngigo Kayak ngeracau ya namanya juga kesurupannya Dia bilang kayak Jangan diusir dong Om Ini kan Nike Nike tuh cuma mau ngasih tau Kalo Nike tuh ngalamin kecelakaan Biber Nike sobek Para Nike pecah Sampai akhirnya Nike tuh meninggal Kasih tau dong sama si X Kalo Nike tuh gak terima sama kelakuannya Waktu Nike nonton konsernya Michael Jackson Berdua sama dia di Singapur Yang bikin gue penasaran adalah Kira-kira si X ini siapa cuy Ya terus perlakuan apa yang akhirnya Terus perlakuan apa yang bikin si Nike Ardila Tuh gak terima Bahkan sampai akhirnya dia bisa sampai Masuk ke tubuhnya Meli Guslo Untuk nyampein hal ini Kalo kalian tau si X itu siapa Dan perlakuan apa yang dilakukan Sama Doi terhadap Nike Ardila Bersi komen di bawah Sumpah gue kepo banget Oke next Musisi legendaris yang meninggal Karena kecelakaan berikutnya adalah Fuad Hasan Sebelum diperkuat oleh alam marhum Yoki Suryo Prayogo God Bless pernah memiliki keyboard disk Bernama Soman Lubis Yang berasal dari Bandung Dan selain itu Di awal karir bermusik God Bless pada tahun 1970 Posisi drummer Telah diisi oleh Suaminya Kamelia Malik Yaitu Fuad Hasan Gue kutip dari Kumparan.com Jadi setelah 3 tahun bersama Soman yang saat itu Posisinya sebagai keyboard disk Memilih untuk keluar dari God Bless Untuk melanjutkan kuliahnya di ITB Bandung Kemudian pada tahun 1974 Soman kembali ke Jakarta Dengan maksud Untuk menonton God Bless latihan Saat itu God Bless digawangi oleh Ahmad Albar Doni Oding Debbie Dan juga Fuad Hasan Jadi entah apa yang ada di dalam pikiran Soman saat itu Ia meminta Fuad Untuk berboncengan bersama dia naik motor Untuk berangkat ke studio latihannya God Bless Padahal saat itu Temen-temen di God Bless itu udah ngajak mereka Kayak Udah naik mobil aja deh Ngapain sih naik motor Nah si Soman ini tetep ngaksa gitu Kayak Udah deh naik motor aja yuk Terus dia ngajak si Fuad Nah Soman dan Fuad ini Harus melewati rute pancoran Karena waktu itu Mereka mengisi bensin Sedangkan temen-temennya itu Lewat rute cawang Naik mobil Nah Para personil God Bless Yang telah sampai terlebih dahulu Ke studio musik Kayak mikir Ini orang kok lama banget ya Nggak nyampe-nyampe Itu rentang waktunya 30 menit men Sampai akhirnya ketika mereka khawatir Dan bertanya-tanya Ada orang yang datang dan ngabarin Kalau mereka berdua ngalamin kecelakaan Jadi motor Yamaha yang mereka berdua kendarai Itu ditabrak oleh truk Jadi saksi mata kecelakaan ini bilang Kalau Soman itu terplanting sejauh 12 meter 12 meter Sedangkan Fuad Hasan Rambutnya tersangkut di banterk Dan harus terseret sepanjang 23 meter Soman yang saat itu berusia 22 tahun Sempat dibawa ke rumah sakit Kemudian pada akhirnya meninggal juga Sedangkan Fuad meninggal di tempat men Dan kejadian kelam ini terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 1974 Dan hal ini akan selalu diingat oleh God bless dan juga para penggemarnya Ya itu dia bahasan gue di episode kali ini So guys Kita nggak pernah tau ya Kapan ajal akan datang untuk menjemput kita Ajal tuh nggak kenal waktu Nggak kenal umur Dan dia juga nggak kenal kita lagi sukses atau enggak So please Keep do the good things in your life Dan hati-hati Kalau lagi nyetir Kalau lagi naik motor Jangan lupa baca doa Dan mari kita juga berdoa untuk para musisi-musisi Yang sudah meninggal Baik itu karena kecelakaan Maupun karena sakit atau apa Please kita doain Supaya dosa-dosa mereka diampuni Dan mereka dapat tempat yang indah di sisi Tuhan Oke So See you on the next episode Ciao